Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang diungkapkan dengan cuman untuk penerapan kaidah ini harus orang melihat syarat-syaratnya karena butuh seorang ketika menerapkannya menerapkan dengan ilmu kenapa? karena ketika seorang menggabungkan suatu niat dengan harapan amalan yang dia lakukan itu bisa dihasilkan dengannya semua apa yang dia niatkan harus terponuhi syarat-syaratnya karena kapan saja tidak terponuhi syarat maka semuanya tidak akan menghasilkan apa-apa seperti misalnya menggabungkan niatan lillah ini menjadikan amalan sia-sia nah nah kemarin kita telah bahas terkait penggabungan ibadah dengan ibadah apa saja syarat untuk bisa diterapkan kaidat tadakhul indah ilhan yang pertama apa yaitu kedua ibadah tersebut harus dari satu jenis yang sama maksudnya sejenis itu contohnya gimana sholat dengan sholat puasa dengan puasa taib nah harus dari ibadah yang sejenis syarat kedua apa etnan taib nah harus nam an yattahida fil wakt waktunya sama nah sehingga keluar dari syarat ini apa yang waktunya tidak sama contohnya apa yang tidak bisa digabungkan misalnya sholat dengan sholat ashar ini tidak bisa digabungkan karena waktunya berbeda tapi ketika seorang masuk ke masjid dia habis wudhu dia gabungkan sholat nam sunnah setelah wudhu dan sholat nam ketika masuk masjid mengapa disitu karena dikerjakan dalam waktu yang sama nah syarat ketiga iqbal nah salah satu dari dua ibadah tersebut tidak dilakukan dalam bentuk qadda nah kalau salah satunya adalah qadda maka tidak bisa seperti misalnya seorang ingin dalam sholat duhur pada waktu itu dan juga untuk digabung dengan sholat duhur yang lupa di hari kemarin ini tidak boleh saya nah siapa lagi yang pakai i namanya namanya masih ada dair ismail dair bahwa saya salah satu dari dua ibadah tersebut tidak boleh menjadi tabi nam bagi ibadah yang lain dari si waktu seperti rawatib rawatib tidak bisa digabungkan dengan sholat farduhnya nam yang kelima indah muhammad syarat kelima apa muhammad sidodudu nah syarat yang kelima yaitu persyaratkan bahwasannya nah tercapai maksud dari keduanya dengan dilakukannya amalan tersebut nah husulul maksud min humah jadi kedua-duanya tercapai contoh yang mudah selain pembahasan tahiyatul masjid juga apa kuasa 6 hari di bulan syawal kalau kita perhatikan nabi menegaskan menegaskan intinya pada bulan syawal itu butuh puasa 6 hari intinya jadi maksud dari syariat akan terwujud kapan jajah seorang di bulan syawal tersebut berkuasa 6 hari dengan niatan puasa sunnah tapi bukan kontok karena telah kita lewati kalau digabungkan dengan kontok romantan dengan 6 hari syawal bisa tidak bisa karena satunya sebagai kontok tapi dia niatkan setiap senen kamis tidak senen kamis saja di bulan syawal hari senen hari kamis hari senen kamis sebelum tercapai 6 hari dia niatkan untuk memenuhi anjuran nabi berpuasa 6 hari di bulan syawal tergabung tidak tergabung dapat pahala puasa senen juga dapat pahala puasa dari bagian 6 hari bulan syawal kalau sampai terkumpul 6 hari maka terpenuhi keutamaan karena maksud tercapai dengan 6 perbuatan tersebut 6 syarat yang 6 Muhammad Hindi daim antat tafiqal a'mal amalannya apa muttafiqah yaitu nam sama nam kalau sholat ya sama-sama dua rokaat misalnya daim bukan satunya sholat dua rokaat satunya sholat jenazah ini tidak bisa amalannya gairu muttafiqah dan di masa di rahimahullah wa ta'ala dari kelima syarat ini beliau sebutkan dua syarat pokok saja badan apa 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 yang disebutkan oleh Imam Sa'di Syabib beliau hanya menyebutkan dua hal apa itu ta'ib nah pada perkataan beliau min jinsin wahid wakanat af'aluhuma muttafiqah ini dua syarat yang disebutkan di Imam Sa'di nah dari syarat jenis kemudian amalannya muttafiqah sama jadi beliau disebutkan dalam urutan syarat yang kita pelajari yaitu syarat pertama dan syarat terakhir ta'ib dan syarat tadakh lini khanifillah dibahami dengan baik sehingga seorang ketika mau mengamalkan bisa jelaskan betul-betul tepat namun tersapai tujuan na'ab kemudian kita sebutkan di akhir pembahasan kemarin faidah penting tentang ranah penerapan ka'idatud tadakhul ranah penerapannya dimana tarik nah ranah penerapan ka'idatud tadakhul yaitu fi hukukillah terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ab ada pun hak-hak sesama hamba hak bani adam maka tidak diterapkan ka'idatud tadakhul nah karena bahwa hukukul adamiyin ya hukukul adamiyin la tatadakhal ini dibahami dengan baik nah sekarang kita masuk kepada ka'idah yang kedua nah ka'idah kedua dari cabang ka'idah kubro al-umur bimaqasidihah yang dalam urutan baik urutan nomor keberapa kemarin urutan ke-29 ta'id kala imamu sa'idi rahimah allahu ta'ala muajilul mahzuri qabla anihi qadba bil khusrani ma'hirmanihi a'idah ina khanifillah para ulama rahimah allahu ta'ala memasukkan dalam daratan ka'idah cabang dari ka'idah al-umur bimaqasidihah kenapa karena terkait dengan niatan orang yang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu hak dia cuma di waktu mendatang dan dia inginkan sebelum datang waktunya sebelum sampai waktunya akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan tersebut berarti kan sisi masuknya ke dalam ka'idah al-umur bimaqasidihah kenapa karena dia melakukan perbuatan itu untuk bisa cepat-cepat mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi hak dia di masa mendatang ini kesesuaian dengan dimasukkan ka'idah ini dalam ka'idah al-umur bimaqasidihah makanya para ulama na'am seperti menul qayyim dan yang lainnya fa'idah ini dimasukkan dalam jenis pelarangan hiya al-muharram yaitu pelarangan hilah-hilah karena ini biasanya penerapannya pada kondisi seorang berbuat hilah untuk bisa menipu syariat kita baca dulu saja makna dari fa'id mu'ajilul mahzuri qabla anihi perhatikan mu'ajil ini isim apa bentuk isim apa seperti ini ikbal isim fa'id jadi apa ajala yu'ajilu mu'ajilun berarti orang yang ter buru-buru na'am orang yang ingin na'am bersegera mendapatkan sesuatu yang belum waktunya na'am al-mahzur ay al-mamnu alaihil an al-mustahik qullahu fil mustakbal inda sababih ini maksud al-mahzur jadi al-mahzur yaitu al-mamnu alaihil an yaitu yang telarang untuknya saat ini cuman dia berhak untuk mendapatkannya di waktu mendatang ketika terwujud sebabnya berarti pada awal baik ini mu'ajilul mahzuri komla'anihi maknanya berarti apa orang yang ingin bersegera untuk mendapatkan perkara yang dia terlarang untuk mendapatkannya saat ini walaupun dimendak ke mendatang ketika ada sebabnya dia berhak mendapatkannya maka qatba'abil khusrani ma'hirmanihi nah dia akan pergi membawa al-khusran bersama dengan al-hirman berarti pada baik kedua ini menunjukkan apa yang didapatkan oleh orang yang ingin ya mendapatkan sesuatu sebelum waktunya yang dia dapat adalah apa al-khusran dan al-hirman ini isyarat ya khuan bahwasannya dua perkara yang akan didapat oleh apa mu'ajilul mahzuri komla'anihi nah al-khusran ini al-ithm kerugian nah yang dimaksud adalah al-ithmu sedangkan al-hirman yaitu fawatu na'am ma'arodah yaitu hirman yaitu dengan apa tidak didapatnya apa yang dia inginkan baik nah dari dua yang didapat ini yang menjadi pokok pembahasan dalam kawa'id pikiyah adalah jenis yang adalah balasan yang kedua atau hasil kedua yaitu hirman karena terkait dengan dosa itu pembahasannya berkaitan dengan pembahasan na'am na'am akidah iman nah kaidah ini sering diungkapkan oleh para ulama dengan istilah manista jala syai'an qamla'anihi atau qamla'awanihi uqibah bihirmanih manista jala syai'an qamla'awanih siapa saja yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka dia hukum dihukum dengan tidak mendapatkannya perkara tersebut belum waktunya sudah keburu-buru akhirnya tambah tidak dapat yang diungkapkan oleh sebagian madhab madhab ya khu'an yaitu madhab maliki ya kaidah ini dengan ungkapan al-aslu al-mu'amalatu binakidil maksud il-fasid nah hukum asalnya yaitu mensikapi dengan lawan dari maksud yang tidak benar seorang memaksudkan dengan maksud yang tidak benar maka mencikapi dia adalah dengan lawan dari maksudnya itu cuma ini terlalu luas cakupannya jadi kita baca penjelasin Masa di rahimahullah ta'ala secara ringkas tentang kaidah ini baid ini adalah makna dari perkataan para ulamak kawaid yang mengukamkan manista jala syai an kum la awan u kib bi hir man pahami kalimat ini siapa saja yang istak jala syai an yaitu apa terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya sebelum waktunya menunjukkan sebenarnya kalau sudah waktunya dia berhak paham kalau sudah datang waktunya sebenarnya dia berhak cuman disini dia terburu-buru sebelum waktunya maka dia dihukum dengan tidak dapatnya perkara yang dia terburu-buru untuk mendapatkannya itu baik insyaAllah sudah jelas maksud dari kaedah dan nanti dengan contoh akan lebih gamblang kata beliau rahimahullah wahada amun fi ahkam dunia wal akhirah dan hukum ini umum berlaku pada hukum hukum dunia dan hukum hukum akhirat ada pun berkaitan dengan ahkam dunia ini yang biasa disebutkan oleh para ulama kawa'in nah kemudian disini beliau tambahkan wal akhirah ini termasuk diantara sisi faidah yang bagus yang ditambahkan oleh imam masak dirahimahullah ta'ala sebagai bentuk naam faidah adabiyah naam faidah adab dan faidah akhlak dalam kita bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini salah satu keunggulan dari apa dari imam masak dirahimahullah ta'ala banyak beliau sisip-sisipkan seperti ini naam fawa'in tambahan untuk apa untuk memperbagus akhlak seseorang terutama berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang banyak kita dapati pada enam penjelasan beliau di tafsirnya enam dan ulama akhwan yang mengunggapkan dengan ungkapan tadi diunggapkan oleh sebagian Hanafiyah dan syafiyah ungkapan tadi manis manis takjala syai'an qabla awani uqibah bihir mani demikian pula nanti kaedah ini akan diulang oleh imam masak di dalam nam al-qawa'id walusul al-jami'ah dan masuk pada kaedah ini masak yang banyak nah cuma pada berkata imam masak di disini para ulama mengkritisinya baik kenapa karena nah kaedah ini sebenarnya untuk diterapkan dan diberlakukan secara umum ini nah banyak yang tidak terima dan nanti kalau kita perhatikan mu'alif hanya menyebutkan empat bentuk saja penerapan kaedah itu pun diperselisihkan nah itu pun diperselisihkan oleh karena itulah imam asyuti rahimah Allah yang notabene beliau dari si madhab adalah madhab syafi'iyah nah menegaskan bahwasannya pada hakikatnya tidak masuk pada kaedah ini nah kecuali satu bentuk saja yaitu hirmanul qatil anil idh yaitu di nah haramkannya orang yang membunuh orang yang mau mewariskan harta kepadanya nah dari warisan jadi orang yang sebenarnya dia akan dapat warisan tapi ingin cepat-cepat dapat warisan akhirnya mudahnya orang tuanya dia bunuh anak ingin cepat dapat warisan orang tuanya dibunuh ini dihukum dengan malah tidak dapat satu ini yang betul-betul sesuai dengan kaedah dan disepakati ada pun yang lainnya khilafnya kuat khilafnya kuat maka lebih tepatnya sebenarnya kaedah ini termasuk kaedah madhabiyah dalam artian kaedah yang berlaku pada sebagian madhab saja yang memperlakukan kaedah ini dengan banyak yaitu madhab hanabilah ada pun madhab yang lain dan tidak luas memperlakukan kaedah ini kalau rahimahullah diantara masail yang masuk dalam cakupan kaedah ini diantara bentuk penerapan kaedah yaitu apabila seseorang membunuh muwarrihnya muwarrih yaitu orang yang akan mewariskan hartanya apabila dia mati namanya muwarrih kalau yang mewarisi yang dapat warisan namanya apa waris nah atau disini bentuk yang pertama yaitu seorang yang membunuh orang yang akan mewariskan harta kepadanya yang kedua membunuh orang yang memberikan wasiat untuknya dengan sesuatu dan wasiat tentunya baru dia dapat setelah apa al-musi yang memberikan wasiat meninggal bentuk yang ketiga atau seorang budak membunuh sayidnya karena dia mudak mudabbar mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka apabila sayidnya meninggal ini budak mudabbar nah budak mudabbar ini ingin cepat-cepat merdeka akhirnya sayidnya dibunuh nah pada bentuk yang disebutkan ini maka sungguhnya dia fa'innahu yuhramul miraf namanya pertama yang membunuh muariznya berarti dia tidak diberi warisan karena dia terburu-buru membunuh muariznya sudah tidak usah diberi warisan sekali sebagai hukuman uqibah bihirmani kemudian yang kedua karena terburu-buru ingin dapat harta yang diwasiatkan akhirnya dia juga apa di di enam sikapi dengan lawan dari tujuannya akhirnya tidak mendapatkan harta yang diwasiatkan kemudian kemudian si buddha ini karena telah membunuh sayidnya akhirnya dia tidak dimerdekakan ini tiga masalah ilah ada pun permasalahan pertama tentang pembunuhan muariz maka ini terjadi ijmat nah ijmat di kalangan para ulama bahwasannya pembunuh secara sengaja dia tidak akan mendapatkan warisan dari harta orang yang dibunuh karena termasuk dari mawani'ul irz penghalang untuk mendapatkan warisan adalah al-qatl pembunuhan siapapun itu anak membunuh bapaknya atau istri membunuh suaminya atau suaminya istrinya dengan niatan untuk dapat warisan dengan cepat maka ini adalah penghalang untuk dia mendapatkan warisan cuman untuk bentuk yang pertama syariat telah menetapkan hukum yang mutlak tidak memperhatikan niatan dalam artian tidak peduli apakah yang membunuhi niatannya memang ingin cepat dapat warisan atau membunuh karena jengkel paham karena kalau zuhir dari zuhir dari apa kaedahkan manis takjalah syai'an komla'awani uki babi hermani dia membunuh karena ingin cepat dapat warisan cuman berkaitan dengan pembunuhan dia tetap menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan dari harta orang yang dibunuh ketika pembunuhan itu sengaja dan tidak peduli apakah niatannya untuk biar cepat dapat warisan ataukah karena niatan yang lain mungkin karena niat jengkel karena niat marah karena saking membuat marahnya dia mungkin seorang suami saking jengkelnya pada istri sampai kalap dia bunuh maka tetap secara syari'i dia tidak boleh diberi warisan nah karena hal ini berlaku secara mutlak imam sunyuti rahimahullah tidak memasukkan ini tidak ada kaitannya dengan dengan kos tentang apa pembunuhan muarif ini imam sunyuti tidak memasukkan tapi taruhlah masuk maka ini sebenarnya contoh yang paling tepat untuk kaidah yang paling kuat untuk kaidah ada pun pembunuh enam orang yang memberikan wasiat kemudian buddha yang membunuh tuannya ini akhwan enam mereka tidak diberi apa yang diwasiatkan juga tidak diberi kemerdekaan ini madhab dari imam ahmad juga sebagian syafi'iyah sedangkan madhab malikiyah mengatakan tetap sah wasiatnya diberikan karena wasiat bukan warisan kemudian buddha tetap merdeka nah sehingga di kalangan malikiyah berarti tidak masuk dalam kaidah nah ini yang dimaksudkan oleh imam asyuti tidak masuk dalam kaidah dua bentuk ini yaitu bentuk mudabbar yang membunuh tuannya dan yang diberi wasiat yang membunuh orang yang mewasiatkan untuknya ini tidak masuk dalam kaidah kenapa karena mereka tetap diberi sedangkan yang pertama itu yang contoh yang paling kuat untuk penerapan kaidah sehingga terjadi khilaf pada hukum akhirnya wa minha al-mutallaku fima radhi mautih naab maafan al-mutalliku fima radhi mautih al-mutallik yaitu orang yang mencerikan pada waktu sakit yang mengantarkan pada kematian daib jadi sakit yang sudah sangat parah yang sudah apa sudah dikira-kirakan memang dia akan mati kalau dia mencerikan istrinya ya khuan ketika itu fa'inna zaujatahu tarithu minhu walau kharajat minal iddah maka sungguhnya istrinya tetap mendapatkan warisan darinya walaupun telah keluar dari iddah kenapa disikapi demikian karena kondisi tersebut dugaan keras ada tuduhan bahwasannya niatan si suami mencerikan istrinya agar apa si istri tidak mendapatkan warisan darinya karena dia sudah mau mati sudah saking jengkelnya sama istrinya aku sakit tidak dirawat sudah tak cerikan saja di akhir-akhir kehidupannya agar si istri tidak mendapatkan warisan ini sudah mau mati masih niatan buruk nah ini disikapi kebalikannya tetap si istri diberi warisan walaupun sudah keluar iddah bahkan ini madhab yang ada di kalangan dan berkata ini ini yang menjadi masalah ada pun kalau masih masa iddah ini tetap dapat warisan karena istri yang dicerikan masih masa iddah itu masih menjadi tanggungan suami jadi ini juga harus dipahami oleh setiap enam suami jangan sampai dikira ketika dia mencerikan mentolak istrinya nah setelah itu lepas langsung nah kewajiban memberikan nafkah tidak sampai selesai iddah istri yang dia cerikan dimas sa'iddah masih tetap dia berkewajiban memberikan apa nafkah makanya kalau suami mati nah setelah mencerikan istrinya dan dimas sa'iddah masih dimas sa'iddah si istri maka si istri tetap mendapatkan warisan secara ijma' jadi mendapatkan warisan yang menjadi khilaf kalau sudah selesai iddah selesai iddah apakah tetap dapat warisan kalau mencerikannya waktu sakit yang diduga akan mati makin terjadi khilaf yang kuat disini mama sa'id mengatakan tetap dapat warisan kenapa karena mencerikan di saat itu ada dugaan dia ingin apa mengharamkan menghalangi istri dapat warisan ini pula yang dikuatkan oleh shaykhul islam dan ibnul qayyim rahimahullah ada pun madhab syafi'iyah dan juga zahiri'iyah mengatakan bahwasannya tetap dia tidak mendapatkan warisan kenapa karena sudah bukan istrinya karena sudah keluar dari masa iddah sudah keluar dari masa iddah dan ini w'allahu ta'ala alam yang lebih tepat nah karena al-qasdu kita tidak mengetahui dan hukum di dunia berlaku berkait dengan hal yang zahir berkait dengan hal yang zahir ketika telah dicarekan dia keluar sudah selesai masa iddahnya kok meninggal karena ini kan berarti waktunya lumayan lama ya tidak masa iddah tiga bulan kalau dia sudah menopaus kalau belum menopaus berarti tiga kali haid baru meninggal misalnya atau lebih dari itu maka yang rajih untuk contoh yang ini yang rajih yang dipilih oleh madhab syafi'iyah bahwasannya dia tetap tidak mendapatkan warisan sebagaimana hukum asal ketika telah dicarekan jadi sama dalam kondisi ini antara dicarekan di saat sehat ataupun dicarekan saat sakit ini itu maksudnya saat orang yang mencerekan ini sakit ini empat contoh yang disebutkan dari ma'asa di rahimah Allah dari empat contoh tadi yang disepakati hanya satu yaitu yang pertama yaitu tentang pengharuman orang yang membunuh dari mendapatkan warisan orang yang dia bunuh nah makanya ma'asa yuti rahimah Allah tegaskan ini satu-satunya bentuk kalau kita mau jeli dalam menerapkan keidah bentuk inilah yang satu-satunya yang memang tepat sedangkan yang lainnya diperselisihkan dengan perselisian yang kuat makanya beliau na'am condong untuk kaedah ini na'am tidak sebagai kaedah yang umum na'am selamat selamat Terima kasih telah menonton!